Intro Direkturat Terserse Narkoba Polda Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1009 gram yang merupakan barang bukti dari hasil penangkapan terhadap dua tersangka berinisial SI dan EL di perairan pesisir Telaga 7 Tanjung Balai Karimun. Mereka ditangkap saat personil di Pol Airut Polda Kepulauan Riau sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan dua kapal patroli polisi pada 11 Januari 2019 lalu. Pada saat digeledah, petugas menemukan sabu dengan berat total 1022 gram. Namun pada saat pemusnahan, sebanyak 11 gram disisihkan untuk dikirim ke puslap for Polri Cabang Medan dan 2 gram untuk barang bukti di pengadilan. Kabak bin Opsnal di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau AKBP Charles Panuju Sinaga mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, petugas akhirnya berhasil menggagalkan transaksi narkotika oleh kedua tersangka. Saat itu petugas dengan disaksikan ketua RT dan masyarakat setempat menggeledah bungkusan dalam kantong plastik berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka mengaku mereka hanya kurir. Sedangkan pemilik sabu tersebut adalah seseorang yang berinisial EK yang kini masih dalam pengejaran oleh petugas. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dicek oleh petugas dari bidang dokes Polda Kepulauan Riau dan disaksikan oleh anggota LSM Granat, pengacara, BPOM, BNNP, dan perwakilan Bitpol Airut Polda Kepulauan Riau. Penangkapannya di perairan Tanjung Balikarimun. Jadi itu informasi dari masyarakat yang dikembangkan oleh Direkturan Narkoba beserta jajaran Polair. Jadi disini yang berperan aktif itu jajaran Polair. Pada umumnya kalau kita ditanya, mereka itu pengakuannya pasti kurir. Kita yakin bahwa masuknya ke kepri ini. Ke pri ini bisa pintu masuknya banyak. Jadi umumnya mereka ngakunya kurir. Tapi akan kita kembangkan lagi nanti. Selama kita melakukan penangkapan, pasti mereka masih ngakunya satu kali. Tapi kita tidak percaya terhadap testimoni mereka. Yang tetap kita lakukan adalah pengembangan secara maksimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV. Salam Teriberata! Selamat menikmati!